Intro Kenalkan dulu nama saya Tia Yati Kenapa saya dapat motor? Karena off course kita berjuang di bisnis ini Tiga bulan berturut-turut kita fokus Presentasi tidak pernah berhenti siang malam Dan akhirnya tembus motor Bukan masalah motor ladies and gentlemen Bukan masalah motor mungkin Anda bisa beli sendiri Dengan dua bulan gaji atau dua bulan platinum Tetapi perjuangan motor hampir 200 juta Indonesia Karena apa? Non-stop presentasi tiap malam hampir tidak tidur Alhamdulillah go selama tiga bulan Terima kasih untuk upland saya Nomor satu adalah Allah SWT Tanpa kekuatan Allah saya tidak akan tembus Di hari-hari terakhir Sambil kepala ini hampir tidak bisa tidur Karena apa? Sebuah miracle itu datang Sebuah miracle itu yang paling penting Upland saya, Pak Ibu Tuti, Bapak Andri Wiguna yang men-support saya Dan tim overseas saya yang sangat luar biasa Beliau bekerja siang malam untuk saya mendapatkan motor See you at the top, terima kasih Good morning to everyone around the world Nah teman-teman semua tadi sudah dibuka oleh Miss Hariyanti SPD jangan lupa beliau juga punya channel yang sangat luar biasa Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santis saja Mbak Sri ya Jadi bagaimana Mbak Sri yang tadi sudah lihat kan videonya Mbak Sri bagaimana Sepatan terjangnya nyampe ke Hongkong Dan disini saya mau mengupas Mbak Sri kenapa kok Anda mau memilih join TNC seperti itu Kan di Hongkong itu banyak tuh bisnis bermacam-macam Kenapa harus TNC? Apa alasannya itu para retizen penasaran itu? Baik, sebetulnya saya di TNC juga gak gampang masuk ya Karena alasan saya pertama saya adalah orang yang pernah bangkrut Nah itu Sehingga saya tidak begitu saja mudah untuk bisa percaya dengan salah satu bisnis apapun ya Apalagi multi-level Nah sebetulnya kalau flashback pengalaman saya pada saat di Indonesia Saya juga betulnya sudah mengenal multi-level Ya ada Forever Young, ada CNI kalau gak salah Dan sebagainya Tapper, dan Shopee Martin itu kan multi-level juga Saya sudah member itu semua Jadi banyak Karena kita pengusaha ya waktu itu bisnis Sehingga banyak biasa tawaran-tawaran bisnis dari perusahaan lain itu sudah jelas Itu pun memang sudah saya lakukan Tapi saya hanya member Saya gak pernah merekrut ataupun Seminar-seminar ya saya Terus alasannya kenapa? Kok yang TNC yang dipilih gitu? Itu tadi yang saya bilang TNC sebetulnya Saya juga gak gampang masuk ke sana Karena itu tadi alasan Ya saya gak percaya Banget Kedua kalinya Karena saya juga pernah bangkrut Nah tapi Kenapa kemudian saya join di TNC Sebetulnya Appland saya Salah satu sponsor saya Itu mengenalkan saya itu Di tahun Pertama 2012 Kalau gak salah Saya pernah Dikenalkan itu Oh sorry Ya 2012 Karena waktu itu Saya itu kan Kalau hari minggu Teman-teman sebelum saya join TNC Apa yang saya lakukan Karena merasa gaji tinggi Ya disini Hari minggu yang saya lakukan Shopping Kadang saya juga ada kegiatan sih Sebelum join TNC Tutorial Jadi saya privat tutor Jadi les Istilahnya les privat Untuk teman-teman yang ingin Belajar bahasa Inggris Dengan saya Dan sebagainya Itu yang saya lakukan Dan juga ada beberapa Murid sebetulnya Ya Tapi kemudian Setelah itu Saya 2012 Dijoinkan Dan karena saya gak aktif Di TNC Saya di delete Pernah saya join satu kali 2012 Ter delete Kemudian Tiba-tiba Selalu ketemu Dengan ini sponsor Balik-balik ketemu Karena kebetulan Dewa penolong Iya Saya bilang Dewa penolong saya Di TNC Sebenarnya Kemudian baru 2014 Kalau gak salah Di Sinoplasa Saya ingat Saya di joinkan Dijoinkan pun Selama 6 bulan Saya gak pernah Aktif Karena hanya Pantyliner Saya kasih orang Terus pasta gigi Saya kasih orang Tapi kenapa Saya terus Jadi terinspirasi Dengan TNC Ini Dan fokus Itu karena Waktu itu Ada Karena saya mengikuti Seminar Ya Bahkan waktu itu Saya dikenalkan Penerima reward Dengan Waktu itu Saya ingat Di salah satu seminar Di Fortress Hill Kalau gak salah Ibu Tuti Amalia Beliau aplikasi saya Saya belum kenal Beliau waktu itu Ya Karena sponsor saya Baru mengenalkan Setelah Beliau penerima reward Ibu Tuti Amalia Dan Ibu Rihanna Waktu itu Nah disitu pun Saya gak interesting Saya pemikiran Saya begini Untuk apa sih Mobil Kan gitu Karena Waktu itu Kan toh kita bisa Beli mobil tanpa DTNC Itu pikiran saya Waktu itu Masih egonya Masih naik Masih tinggi So disitulah Akhirnya Ada seminar berikutnya Saya diundang Oleh salah satu Sponsor saya lagi Dan disitulah Saya terbuka Karena waktu itu Leader ini Sekarang masih Diaktif DTNC Seperti itu Setelah saja Bapak Apelijaya Terima kasih Beliau yang membuka Paradigma saya Sebetulnya Beliau pernah salah satu Di seminar Di potreskin Beliau seorang guru Seorang guru pun Bisa mendapatkan Dua reward Kakak adik Pertemuan penting Oh sangat penting Jadi di bisnis TNC ini Kita harus mengikut Apa yang disebut PBU Parameter Business One Patient Kalau Anda ingin menerima reward Jelas Kita harus mengikuti Tidak hanya Menjual produk Karena TNC ini Bukan hanya Bisnis yang hanya Jual produk Atau terapi Atau bermain uang saja Tapi disini Kita harus Mengikuti apa yang disebut Dengan tujuh langkah sukses Tiga prinsip dasar Dan Tujuh kebiasaan ini Yang disediakan oleh Parameter Business One Jadi teman-teman semua Miss Yanti Ini selain bonus Dan reward Beliau juga mendapatkan Motor scooping Dan juga travel Keluar negerinya Tapi beliau ini Tidak bisa keluar Tapi bisa diwakilkan Keluarga Seperti itu Mbak Sri Pada waktu pertama kali Reward apa yang Sampai terima Selain bonus Selain bonus Reward dari TNC Waktu itu Saya adalah penerima Salah satu penerima Travel China China Ke Tianjin Ke perusahaannya Jadi Hanya satu orang Satu orang Di Hong Kong Dengan omset Dengan omset berapa Mbak Saya? Per bulan kalau nggak salah Sudah 200 juta 200 juta selama? Selama 3 bulan 3 bulan Berarti harus ngejar 2015 Berarti harus ngejar 600 juta dalam waktu 3 bulan Teman-teman bisa membayangkan Bagaimana Mbak Sri Kerja di majikan Sudah capek Tetapi harus ngejar target Seperti itu Itulah namanya Memiliki Impian yang besar Jadi kalian yang Saat ini berjuang Harus excited Mbak Sri Terus pada waktu ke China Mbak Sri nggak bisa hadir Keluarga yang datang Karena Saya kan sering travel ya Saya sama Apa namanya My boss Jadi always travel Saya selalu banyak travel Kemana-mananya So Karena tabrak traveling Saya harus pergi ke Pakistan Saya harus pergi ke lain negara Jadi saya wakilkan adik saya Seperti itu Bisa terbang ke China Adik saya juga bintang kunci Beliau Ibu Yopri Beliau yang mewakilkan Waktu itu dia masih bintang lima juga Terbang ke China Mewakili Indonesia Jadi excited banget Pertama kali terbang ke luar negeri Enggak juga Dia kan juga terbang Oh sudah terbang ke luar negeri Beliau ini Saya wakilkan adik saya Tapi ini terbang yang berbeda Karena terbang yang gratis Seperti itu teman-teman semua Dia excited banget Berapa hari kemarin Satu minggu Jadi dari pesawat Hotel Transportasi Semua gratis Dia juga airan Tasnya semuanya Koper Bajunya koper Apa semua Kaus Dari atas sampai bawah Bahkan beliau bisa datang ke Hongkong Jalan-jalan ke Hongkong Tapi saya yang kita gak ketemu Saya gak ketemu juga Karena saya lagi travel ke tempat lainnya Jadi Waktu dia terbang ke mana China Ke Tianjin Bahkan juga ke Rembok besarnya Great Wall of China Dan juga travel ke Hongkong Nah ini luar biasanya Hebat banget Setelah ke China Apa lagi yang didapatnya? Ada juga ke Ini Bali Seperti itu Barang Ada convention Itu pun saya wakilkan Adik saya bersama keluarga Suami dan anak-anaknya Lagi-lagi mbak Saya gak bisa hadir Teman-teman semua Ada fotonya Nanti saya Lihatkan Ini fotonya seperti ini Teman-teman semua Dan ini saya sama bapak saya Juga sama ibunya Saya bawa Kedua orang tua saya juga Luar biasa Ini pertama kali Saya bawa kedua orang tua Naik pesawat Inilah impian saya Kenapa saya harus Exalted disini Seperti itu Riwet convention Bisa satu keluarga Suami, istri, konsumas Bahkan anak Ke Bali Itu aniversari 21 Tien Berada di Bali Yang dihadiri Kurang lebih 200 negara Dan alhamdulillah Saya ikut meeting Mbak sih pada waktu itu Yang dihadiri Kurang lebih 50 negara Dengan 16 bahasa Keren Jadi luar biasanya Di Tien Saya yang menerima riwet Keluarga pun bisa menikmati Habis dari Bali terus Saya ke Langkawi Kelangkawi, Malaysia 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 itu pun Kami wakilkan Karena waktu itu Adik saya juga harus Ada seminar juga di Aceh Adik saya Jadi yang biasanya Mewakili saya Karena adik saya yang satunya Kan selalu bekerja di rumah sakit Jadi gak ada waktu Gak ada waktu Dia sangat sibuk Sehingga selalu Adik saya ini Ibu Yakti ini Yang selalu mewakili saya Kemana-mana Karena sebetulnya Dia it's okay Tapi kebetulan Waktu itu Beliau juga dari kantornya Karena beliau kan Di Departemen Pertanian Dia harus Mewakili Indonesia Juga di Aceh Waktu itu Sehingga satu bulan Gak bisa datang ke Langkawi Sehingga Langkawi Saya wakilkan Downline saya Yang ada di Filipina Filipina Maksudnya seperti apa Ini Saya bersama Downline Mbak Si Yang ada di Filipina Jadi Downlinenya dari Filipina Diterbangkan ke Hongkong Habis ke Hongkong Ke Langkawi Keren teman-teman semua Tians is so amazing Jadi Setelah Langkawi Terus Langkawi kan ada Lokal-lokal trip Banyak di Disneyland Makau Dan sebagainya Ini yang lokal Dari Longkart Teman-teman semua yang Barbeque Barbeque Ada Disneyland Gratis juga dari Tians Office Hongkong Terima kasih untuk Tians Office Hongkong Yang selalu men-support Semua di sebelah Terakhir pada saat itu Pas saya bintang 8 Yaitu Penerima Scoopy Scoopy gratis Seharga Seharga Hampir 20 juta 20 juta Terima kasih Masalah Kita beli Kita kerja 3 bulan Bisa kalau diliput Tapi ini bukan masalah Bisa belinya Perjuangannya Seperti ini Ini juga saya selipkan videonya Mbak Siu Pada waktu penerima Scoopy Merinding Merinding Karena kita kadang Sesuatu kadang Tidak mungkin ya Tetapi bisa mungkin Seperti itu Karena waktu itu Waktu pengajaran Scoopy juga gak mudah Waktu itu Kami sibuk Dengan seminar Yang translate Banyak translator Karena di Tians Hongkong Ini membutuhkan translator Teman-teman semua Yang perlu teman-teman Ketahui bahwa Mbak Siu Ini adalah salah satu translator Yang banyak membantu Tians Office Hongkong Mendatangkan Para leader dari Indonesia Ke Hongkong Untuk training Untuk seminar Mbak Siu Sudah translator Menggunakan Bahasa Inggris Ke teman-teman Overseas Filipina Seperti itu Mbak Siu Oh iya Sepertinya ya Yang sudah kami Gampingi Ada Bapak Insinyur Haji Agus Bapak Diri Guna Bapak Ariski Kanata Bahkan Director Gaiman Bapak Rudi M. Nur Dan masih banyak leader-leader Yang lain Mr. Ong Dr. Tia Dan sebagainya Seperti itu Ya Jadi disitulah Jawabannya Tiansi Walaupun Kondisi Bahasa Inggris Kita otodidak Ternyata masih bisa Menolong Mempermudah Ya Teraksud bahasa Seperti itu Nah itulah Terus setelah Skopi Jadi Skopi ini Sangat senang banget Pas anak saya umur 17 tahun Saya kasih hadiah beliau Anak saya satu-satunya 17 tahun Pas dia happy birthday-nya dia 17 tahun Dapat Skopi gratis Prosesnya sangat mudah sekali Tadi saya bilang Sesuatu yang kayaknya gak mungkin ya Ternyata mungkin Seperti itu Karena Pak Waktu itu Omset saya juga Gak Gak Dalam kondisi Tiga hari tutup buku Masih kurang Rp50.000 Waktu itu Ngongkong dolar Bayangkan Tapi alhamdulillah Dengan magic moment Dengan dorongan upline Itu jelas Makanya harus bekerja Dengan upline Ada basic Ada keajaiban Ada miracle Yang penting Sebetulnya Ditenasi itu gampang Maksudnya Yakin Bayangkan Tiga minggu Saya harus translate Bapak Andri Saya harus translate Waktu itu ya Dokter dia Sehingga Waktu itu Kita gak ada Apa ya Harus Nge-push juga Group untuk Berjuang Mana grup kan Tidak tahu Kalau saya sedang Mengajar skupi Seperti itu Jadi Alhamdulillah Kita kerjasama Dengan upline Yang luar biasa Terima kasih Bapak Andri Itulah yang Bisa merealis Sejakan saya Kita bekerjasama Untuk bisa mendapatkan skupi Alhamdulillah 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 Nah setelah skupi Apalagi Mbak Sri Skupi Setelah skupi Itu tadi Luar biasa Ini bintang 8 Bintang 8 Jadi Pernihal skupi Sekaligus New Peringkat Bintang 8 Karena kemudian Tahun 2000 Ini kan terus Ketabrak pandemik Jadi Ini terakhir Untuk Hadiah Bukan hadiah Jadi Riri Watt juga Dari Yang sih Tahun ini Dalam kondisi Dalam kondisi pandemik pun Alhamdulillah Masih mendapatkan Promosi Yang terakhir Ini bulan ini Yaitu Apa yang disebut dengan Hyper Cup Nah itu Seperti ini Ini gratis Diberikan Kalau beli harganya Hampir 2000 sekian Ya ya Seperti itu Itu diberikan gratis Jadi Mbak Sri Teman-teman Nimas Yang lagi lihat channel Nimas Pasengnya untuk apa Pasengnya mereka apa Dengan mengikuti Bukan hanya TNC deh Misalnya beberapa bisnis Harus seperti apa Menyikapi bisnis Agar mereka bisa sukses Seperti sampai Ya Seperti itu Nomor satu jelas Kalau untuk di TNC Anda harus ikuti sistem Nomor satu Tadi Tujuh langkah sukses Tiga prinsip dasar Dan tujuh kebiasaan Itu jelas Salah satu Di tiga prinsip dasar Ya Itu tadi Konsultasi dengan upline Ya Itu jelas Kemudian No crosslining Ini Saya dengan Mbak Titin Ini crossline Tetapi kita Kondisi saat ini adalah Di Youtube Seperti itu ya Sehingga Untuk sharing Yang positif Seperti itu Karena kita gak Membicarakan bisnis Kita malah ngomongin Lain Jadi gak Bicara masalah bisnis Karena kita gak Boleh membicarakan Kondisi bisnis kita Ke crossline kita Jadi kita Dengan crossline Hanya ketemu Di pertemuan Seperti itu Nah selain itu Juga itu tadi Apa namanya Jelas Tiga prinsip dasar Harus diketang Seperti itu Dan Komitmen Harus punya integritas Loyalitas Seperti itu Jelas ikuti sistem Salah satunya Yang pertemuan Sekarang Dengan kondisi Pandemic One patient Sudah menyelenggarakan Disebut dengan seminar Lewat online Entah itu lewat Youtube Maupun lewat Zoom Nah itu ikuti Satu minggu itu Sekali sudah ada Dan juga di kantor TNC Sekarang Semoga pandemic Sudah selesai Secepatnya Sehingga kita bisa Mengikuti lagi Training-training Yang diadakan oleh Kantor TNC Halaupun yang di luar Hongkong Di Indonesia Anda bisa ikuti ke sistem Ya itu yang ada di Indonesia Sangat mudah teman-teman semua ya Jadi Mbak Sri sudah memberikan trik Dan tipnya Jadi kalian bisa Mengikutinya Di Mbak Sri ya Iya jelas Pasannya untuk teman-teman Yang lagi berjuang Mbak Sri Tetap berjuang di TNC TN itu sangat luar biasa Kalau bicara masalah bonus Jelas Karena apa Sudah kelihatan Merikrut satu platinum Kita pun sudah bisa Kalau tiga platinum Sudah melebihi Anda yang teman-teman Masih bekerja di Hongkong Ini sudah Tiga platinum Merikrut ini sudah Melebihi gaji pokok Anda Di tempat Majikan Anda Nah itu sudah kelihatan Sekali apalagi dengan Misalnya Berapa yang Anda inginkan Satu bulan untuk platinum Ini dari platinum saja ya Terus selain itu Luar biasanya Di bisnis ini adalah Saya sangat bersyukur Tidak pernah akan bangkrut Dalam bisnis ini Teman-teman Karena saya sudah pernah bangkrut Di bisnis ini saya tidak pernah merasa bangkrut Modal yang hanya waktu itu Dua juta Waktu itu kan Dua juta ya Dua ribu dolar Dua ribu dolar ya Seperti itu Saya register waktu itu Di Sinoplasa Nah selain itu juga Saya merekrut Nah alhamdulillah Dengan DTNC ini Karena Allah memberikan saya Apa namanya Satu Apa ya Tentang Karena saya bisa bahasa Inggris ya Mbak Tindin Sehingga alhamdulillah Kita bisa merekrut Beberapa negara Dalam bisnis ini Ada India Ada Meksiko Columbia Salvador Ada juga Filipin Jelas itu Mayoritas Filipin Dan luar biasanya Teman-teman Dengan merekrut Jaringan Filipin Akhirnya apa Gelombang bisnis kita itu Banyak di beberapa negara Ya Bisa juga sampai ke Kanada Amerika Ada grup saya yang di Berlin Dan juga Pakistan Banyak Seperti itu Nah karena bahasa Inggris Karena bahasa Inggris Teman-teman Jadi harus pintar bahasa Inggris Jadi bisa gak bisa Belajar Mbak Sri ya Ya harus Semuanya harus belajar Harus bisa Kita tidak Boleh berhenti belajar We have to be learn and learn You know Karena bisnis ini Bukan hanya di bisnis ya Kita harus belajar Setiap hari Karena Nabi Muhammad pun Sudah memberikan Warning ke kita Kita harus Belajar ke negeri Jina Bahkan Ibaratnya belajar Dari lahir sampai Keliang lahat Itu kita harus belajar Proses pembelajaran terus Jadi jangan merasa Anda sudah pinter Gak mau belajar Saya pun Tetap belajar Dengan Mbak Titin Saya belum Waktu itu Saya belum tahu Bagaimana proses youtuber Nah sekarang pun Belajar dengan Mbak Titin Jadi kita jangan Ego Untuk bisa belajar Dan saya belajar bahasa Inggris Di Misianti Jadi teman-teman Saya sering Tanya Misianti ini apa Seperti itu Tanya Karena kan beliau guru Seperti itu Teman-teman Malah saya sudah lupa Kalau jadi guru Jadi kita itu Saya teman-teman Sorry Saya break dulu Saya banyak Tawaran Selama lima tahun terakhir ini Teman-teman saya yang dosen Teman-teman saya yang mahasiswa dulu Menawarkan saya Untuk kembali pulang Indonesia Untuk mengajar Tapi saya Masih belum mau Masih nyaman disini Masih nyaman di Hongkong Saya sangat gembira di Hongkong Dan saya Sangat gembira di Hongkong Dan saya Sangat gembira di Hongkong Saya sangat gembira Kayak Oh my dear Ya Kayak rumahnya Second home Ya Of course We have to love Indonesia But I love Hongkong so much I don't know why Seperti itu Apa mungkin karena disini uang Bukan hanya uang Benar-benar TNC sangat luar biasa Sharing informasi Bonus jelas Alhamdulillah Bonus rumah Bukan bonus rumah ya Jadi gaji dari TNC Sudah saya bikin rumah baru Seperti itu Insya Allah Saya punya rencana untuk bikin wellness center Seandainya Prosedur perizinan dari pemerintah Oke Dan kita siap dengan karyawan yang bekerja Itu kan prosesnya Enggak mudah Mbak TNC Insya Allah Saya akan bikin wellness center Amin Semoga Dimudahkan dan dilancarkan Bonus jelas Ya Tiap bulan pasti ada Jadi apalagi bintang lapannya Seperti itu Berarti BSI Oh iya Insya Allah Kita sekarang sedang kejar ke BSI Insya Allah Oke terima kasih Mbak Si Sharingnya Sama-sama Semoga bermanfaat banyak orang Dan Mbak Si Selalu sehat Sukses selalu Insya Allah Ya Karena produk TNC Luar biasa Oke teman-teman semua Sampai Di podcast berikutnya Dan jangan lupa Tunggu permainan kita Ada di Wahana Yang sangat luar biasa Yang lebih seru Ocean Park Dan jangan lupa Juga follow Youtubenya channel Mbak Sri Harianti SPD Ya Kalian akan mendapatkan keseluruhan Di sana Ngopi bareng bersama Mbak Sri Oke teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Thank you Thank you Terima kasih. Terima kasih.